Intro Berikut ini tiga pemain keturunan Grade A yang berpotensi memperkuat Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023 akan diulas channel tentang bola. Timnas Indonesia U17 sendiri akan turun di Piala Dunia yang akan diselenggarakan di tanah air pada 10 November hingga 2 Desember 2023. Demi mendapatkan hasil maksimal di ajang dua tahunan tersebut, pelatih Timnas Indonesia U17 Bimasakti siap memanggil pemain-pemain diaspora atau keturunan. Namun, ia memberi syarat, pemain diaspora itu wajib memiliki kemampuan melebihi pesepak bola yang lahir dan tumbuh di Indonesia. Menurut staf ahli Kemenpora Hamdan Hamedan, saat ini ada sekira 30 pemain diaspora yang dapat diproyeksikan membela Timnas Indonesia U17. Dari 30 pemain itu, 10 sampai 12 diantaranya memiliki paspor Indonesia sehingga mereka tak perlu menjalani proses naturalisasi. Di prediksi dari 30 pemain di atas, 3 diantaranya merupakan pemain-pemain yang dikenal memiliki kualitas. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud? Berikut ini 3 pemain keturunan grade A yang berpotensi memperkuat Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023 nomor 3. Welber Jardim Welber Jardim memiliki darah Indonesia dari sang ibu dan berhasil dari sang ayah. Kedua orang tuanya saling kenal ketika sang ayah yang merupakan ex-pesepak bola, Elisangelo de Gises Jardim, berkarir di Indonesia pada pertengahan 2000 N. Setelah pensiun sebagai pesepak bola, Elisangelo de Gises Jardim membawa keluarganya terbang ke Brazil. Di Brazil, Elisangelo de Gises Jardim menempa kemampuan Welber Jardim hingga menembus tim muda Sao Paulo. Berhubung mempunyai paspor Indonesia, Welber Jardim tak perlu menjalani proses naturalisasi. Pemain yang biasa bermain sebagai fullbatch kanan dan winger ini pun sudah dimention Bima Sakti dan Hamdan Hamedan. Nomor 2 Julian Oryab Julian Oryab kini memperkuat AZ Alkmaar U18 dan Timnas Belanda U17. Fakta ini menunjukkan Julian Oryab yang berusia 16 tahun bukanlah pemain sembarangan. Hanya saja, Julian Oryab yang memiliki darah Indonesia dari sang kakek di tengah raihannya memiliki paspor Belanda, Ples pernah memperkuat Timnas Belanda kelompok umur. Jika memang tertarik membela Timnas Indonesia U17, Julian Oryab harus menjalani proses naturalisasi yang regulasinya terhitung rumit. Nomor 1 Gabriel Han Wilhoff King Gabriel Han Wilhoff King kini memperkuat Tottenham Hotspur U18. Pemain yang satu ini biasanya bermain sebagai gelandang sentral dan disebut-sebut salah satu pemain terbaik di posisinya. Pemain bertinggi badan 174 cm ini ditengah raih memiliki darah Indonesia dari sang ayah. Hanya saja, tidak diketahui secara pasti apakah Gabriel Han Wilhoff King mempunyai paspor Indonesia atau tidak. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.